Halo guys welcome back to my channel please support my channel like and subscribe Oke thank you very much Oke guys di kesempatan kali ini saya akan meng-share ya mengenai ini rilisnya hand note protol ya yang kedepannya akan rilis seperti ini gas ya semoga saja tercapai namun disini Broder kanguru sudah merilisnya terlebih dahulu ya Broder kanguru eh Broder kanguru ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel hidraanoktool jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi berbagai alat yang bermanfaat ya buat teman-teman teknisi pemula bisa temen-temen lihat agak fungsional yang sudah didukung disini guys ya jumpa juga Oppo A16 disini Oppo A16 new chip soc Wow amazing my friends bisa temen-temen lihat ya teman-teman perhatikan ini kedepannya net protol ini akan dirilis seperti ini guys ya untuk tema Oke disini untuk step by stepnya akan selangsung saya tunjukkan kepada teman-teman semua ya untuk apa ya untuk keguna apanya untuk fungsional kinerja alat ini ya untuk kedepannya biar supaya bisa berjalan di perangkat teman-temannya mohon disimak video ini dari awal sampai selesai jangan ada yang dilewatkan jika perangkat yang tidak berjalan di perangkat teman-teman jika alat ini tidak berjalan di perangkat teman-teman resiko tanggung sendiri ya Oke disini berhubung tadi sudah saya ekstrak ya ini kegennya untuk step by stepnya seperti ini guys ya ini kegennya sudah ada di dalam sini ya dan teman-teman jalankan Excel ininya Excel ordernya ya tentu menjalankan Excel order nut protolnya ya setelah menjalankan membuka kegennya ya untuk kegen dan setupnya nanti tentu mencek saja di deskripsi video ya dan mohon disimak video ini dari awal sampai selesai agar alat ini bisa terbuka nanti di perangkat teman-temannya oke setelah selesai mengregistrasi kegennya teman-teman selanjutnya disini teman-teman lihat ya folder WinDB ini teman-teman pindahkannya pindahkan di disk C teman-teman pindahkan di disk C ya Hai teman-teman pindahkan di disk C di disk C di bagian folder mana teman-teman baca instruksinya ini ya disini sudah saya tuliskan disini sudah saya tuliskan ya teman-teman ikuti instruksi disini ikuti petunjuknya ya di sini ada dua versi bahasa ya ada bahasa Inggris ada bahasa kita ya yang sudah saya jelaskan disini ya ini bisa teman-teman baca ini ya yang saya blok ini semoga alat ini bermanfaat ya buat teman-teman semua dan folder ini kita pindahkannya folder WinDB ini kita pindahkan ke disk C di disk C klik folder user teman-teman melihat ini ya folder user ya klik folder user lalu klik lagi folder admin trust administrator ataupun nama apa ya PC nama perangkatnya lalu klik lagi folder roamingnya di dalam folder roaming teman-teman pastekannya yang teman-teman pindah tadi ya Hai agar alat ini tujuannya saya instrukan instruksikan seperti ini ini tujuannya untuk apa tujuannya bersupaya alat ini bekerja di perangkat temen-temen ya tujuannya ini database user ini kita pindahkan ke administrasi perangkat ya Oke ini bisa temen-temen lihat ya disini ya ini sudah kita pindahkan guys ya database file-file apa file-file database user maupun kita pindahkan Hai database apanya Hai pahitannya Hai Oke sekarang setelah dipindahkan lalu kita jalankan loadernya ya setelah folder dipindahkan lalu jalankan loader exe-nya loader exe nut perutulnya oke paham ya temen-temen ya sudah paham ya Oke berhubung disini sudah saya buka tadi ya berhubung disini sudah saya buka untuk loader exe-nya untuk tampilannya seperti ini gas ya Oke untuk fitur dan fungsionalnya luar biasa guys amazing tool ya alat yang luar biasa nih semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya untuk mengeksekusi repair ime Mediatek ya bisa teman-teman lihatnya masih cus gandos ini guys ya ini tinggal sedot saja ya bosku ya tinggal sedot saja tinggal comot saja guys ya untuk linknya nanti teman-teman cek di deskripsi video ya link download nanti teman-teman teman-teman lihat di deskripsi video di bawah ya untuk fungsionalnya ini sangat luar biasa guys amazing my friend analog loader Hai reset keamanan security ya bisa teman-teman lihat ini oh my god luar biasa guys untuk fitur dan fungsionalnya bisa teman-teman lihat ini ya guys ya ini untuk bermode dan ini untuk yang metamode ini di chipset mediatek guys ya ini berlaku untuk chipset mediatek bisa teman-teman lihat ya bisa repair ime sini guys ya chipset mediatek berlaku untuk semua perangkat yang berchipset mediateknya untuk merepere ime ini guys ya semoga alat ini bermanfaat ya buat teman-teman teman-teman semua dan mohon video ini disimak dari awal sampai selesai agar yang teman-teman cari bisa temen-temen temukannya oke mohon lihat video ini dari awal sampai selesai agar yang teman-teman cari bisa anda temukan oke luar biasa guys fungsi vivo di sini guys ya di sini sudah support vivo apa ya guys ya sepertinya sini support yow my god sini sudah support gas vivo y21 eh vivo y20 2021 ya Hai ini sudah support ya guys ya vivo y20 2021 ya gila benar sangat luar biasa alat ini 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 untuk repair ime secara manual gas ya manual ya ini mengikuti untuk pengimputan repair ime secara manual itu harus mengimputkan file api dan file db ya gila ini nah bisa teman-teman lihat ini ya untuk model-model yang disupport di sini ya luar biasa nih guys teman-teman kalian lihat ini ya ini opo opo A16 ya yang Hai GPS GPS uji terbaru gc luar biasa guys sangat bernampak nih hai 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 sangat luar biasa Oh my god luar biasa nih guys Banyak di sini guys ya yang model tipe-tipe model yang didukung ya Mau itu Qualcomm, Mediatek, Samsung Sangat luar biasa nih Bisa teman-teman lihat ya Di sini juga didukung Apa nih guys, karena ini temanya sedikit gelap guys Jadi teksnya tidak terlalu kelihatan Luar biasa Untuk fungsi Fungsionalnya nih ya Semoga alat ini bermanfaat buat teman-teman semua Semoga teman-teman semua terbantu ya Dengan adanya alat ini Dan ini untuk Apa guys ya Ini untuk Men-tab Apa ya, tab modul flashing ya Di sini kita masuk ke tab modul flashing Untuk chipset Mediatek ya Ini ya, saya beri tanda panah ini ya Ini untuk flash chipset Mediatek ya Oke, untuk fitur dan fungsionalnya ini guys ya Bisa teman-teman lihat ya Konsol masa ya Aduh, luar biasa Oh my god Dan ini untuk flash Qual EDL ya Ataupun chipset Qualcomm ya Bisa teman-teman lihat di sini ya Di sini bisa manual loader Ataupun auto loader ya Di sini untuk klik folder firehose-nya ya Bisa teman-teman lihat ini ya Fitur dan fungsionalnya Untuk tab modul flash ini Dia fungsionalnya semua manual guys ya Dan ini untuk fitur flash SPD ya Sepertinya speedroom guys ya Untuk tab modul speedroom ya Dan ini untuk fastboot ya sepertinya Fastboot mode Jika teman-teman ingin memflash Dalam mode fastboot teman-teman Klik saja tab fastboot mode ya Dan ini untuk Odin guys ya Odin ini Tab modul Odin ini Berlaku untuk memflashing Perangkat Samsung ya Berlaku untuk memflashing perangkat Samsung Nanti di sini kita disuruh Menginputkan file pit ya File pit guys ya Seperti biasa kita memflash Samsung bagaimana ya Bisa teman-teman lihat ya Oh my god Sangat luar biasa nih guys Semoga bermanfaat ya Buat teman-teman semua ya Di sini bisa teman-teman lihat ya Untuk Perangkat-perangkat yang didukungnya Saya teman-teman lihat semua fitur dan fungsionalnya Semoga bermanfaat ya Buat teman-teman semua Dan di sini saya Akhir Kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Bye 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 bye